Intro Hari ini kita akan belajar Tetapi tema yang Tuhan ingin kita belajar hari ini adalah Belajar untuk percaya Dan mempercayai Supaya kita bisa dipercayai Jadi saudara Tuhan itu ingin Kita gak cuma percaya dia sebagai papa dan Tuhan atas hidup kita Tapi Tuhan juga ingin kita belajar Untuk mempercayai dia Tau gak bedanya percaya dan mempercayai Jelas beda bukan? Ya semua kita bilang percaya Nah berapa banyak tahun yang lalu ada sebuah kisah Itu di Kanada Ya Di atas Niagara Falls Air terjun Niagara yang besar itu Ada ribuan orang menonton Ada seorang ahli sirkus Yang bisa berjalan Bisa menyeberang Ya di atas kabel Dengan naik sepeda Dari seberang Amerika Keseberang Kanada Wuhuh Ketika orang-orang yang nonton itu ditanya Siapa yang percaya Bahwa aku bisa nyeberang pakai sepeda Di atas kabel ini Otomatis semua orang berkata Kami percaya Kamu bisa Karena memang dia jagoan Dia sudah terkenal Ya sebagai ahli sirkus Ternyata betul Dia bisa nyeberang Saudara Dari satu sisi Air terjun Niagara itu Ke sisi yang sebelah Udah Begitu sampai diseberang Dia tanya lagi Siapa Yang percaya Mempercayai saya Bisa Balik lagi Ya semua orang tetap percaya Tapi Yang Tuhan Ya yang dia inginkan Begini Betul Betul Nah sekarang Siapa Yang berani saya Gendong atau naik di pundak saya Atau boncengan dengan saya Di atas sepeda ini Untuk nyeberang Kira-kira Kalau kita disitu Berani jawab Saya Saya Begitu Pasti gak berani Tiba-tiba ada seorang anak Ya Bukan orang dewasa Angkat tangan Berani Wih Orang-orang protes Jangan Jangan Nah Saudara Ternyata Anak ini Tetap Naik Begitu Sampai keseberang Orang Sudok-dokan Motu jalan Betul-betul berhasil Nah dalam kisah itu Ternyata Anak kecil Yang Mempercayai Akrobatis ini Nyeberang Adalah Anak kandungnya Maka itu Dia mempercayai Sebab itu Bapaknya Saya lupa Sudah berapa puluh tahun yang lalu Saya dapat Ilustrasi itu Ijinkan saya Mengatakan Kalimat ini Loh Sudara Hanya Percaya Kepada Bapak di surga Percaya Kepada Tuhan Yesus Percaya Kepada Kuasa Roh Kudus Hanya Percaya Itu Enggak cukup Maka Saudara Dan saya Harus Meningkat Sampai Kita Bisa Dipercaya Bisa Mempercayai Bapak Oh Tuhan Tolong Kami Betul Tidak Saudara Jadi Sekedar Percaya Itu Enggak cukup Maka Kita Harus Sampai Mempercayai Dia Ayo Coba Renungkan Percaya Saja Tidak Cukup Harus Sampai Satu Tingkat Lagi Mempercayai Ya Mempercayai Ayo Saya mau baca Ayat ini Ya Belajar Untuk Percaya Mempercayai Dan Akhirnya Saudara Dan saya Harus Bisa Dipercayai Oleh Bapak Yohanes 11 Ayat 15 Tetapi Syukurlah Aku Tidak Hadir Pada Waktu Itu Mas Ingat Kisah Ini Ketika Tuhan Yesus Terlaku Sengaja Terlambat Datang Perhatikan Ketika Tuhan Yesus Sengaja Terlambat Datang Dari Lasarus Sakit Keras Sampai Meninggal Bahkan Meninggalnya Pun Sudah Empat Hari Tuhan Yesus Baru Datang Nah Disini Firman Ini Muncul Yohanes 11 Ayat 15 Tetapi Syukurlah Aku Tidak Hadir Pada Waktu Itu Kalau Kita Mendengar Isi Hati Tuhan Yesus Ini Pasti Kita Menjawab Kejam Sekali Syukur Aku Tidak Hadir Pada Waktu Saudara Kalian Lasarus Sakit Keras Kan Jahat Syukur Aku Tidak Hadir Terus Sebab Demikian Lebih Baik Bagimu Apanya Lebih Baik Sudah Terlambat Begitu Kok Lebih Baik Supaya Saudara Dan Saya Bagaimana Dapat Belajar Percaya Lalu Tuhan Yesus Semangat Marilah Kita Pergi Sekarang Kepandanya Sudah Terlat kok Maka itu Tema ini Saya tulis Ya Di Facebook Di Instagram Belajar Untuk Percaya Koma Mempercayai Dan Akhirnya Kita Bisa Dipercayai Ini Luar Biasa Jadi Untuk Percaya Saja Kita Perlu Belajar Saya Baca Terjemahan Yang Lain Bahasa Indonesia Sehari Hari Tetapi Aku Senang Juga Aku Tidak Ada Di Sana Wah Ini Lebih Jat Aku Senang Juga Aku Tidak Ada Di Sana Sebab Lebih Baik Untuk Kalian Supaya Kalian Dapat Percaya Ya Marilah Kita Pergi Terjemahan MLT Dan Aku Bersuka Cita Oleh Karena Kamu Supaya Kamu Percaya Bahwa Aku Sejauh Ini Tidak Berada Di Sana Namun Marilah Kita Pergi Kepada Terjemahan Lain Satu Lagi Saya Lebih Demi Kepentingan Mu Aku Gembira Karena Aku Tidak Ada Di Sana Maksudnya Iyalah Supaya Kamu Percaya Marilah Sekarang Kita Pergi Kepadanya Sudara Kadang Kadang Perhatikan Kadang Kadang Kalau saya Enggak berkata Sering Tuhan Yesus Sengaja Memperlambat Menjawab Doa Kita Lihat Kadang 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 Tuhan Sering Enggak Menjawab Doa Kita Atau Memperlambat Nah Dari Berapa Terjuman Itu Ini Dalam Bahasa Jawa Kok Tuhan Yesus Menjarak Sengaja Begitu Dan Itu Pun Dengan Kata Syukur Senang Untung Aku Terlambat Datang Kok Jahat Sekali Ternyata Supaya Kita Belajar Percaya Maka Itu Kalau ada Di antara Kita Hari-hari Ini Sedang Menikmati Keadaan Yang Tidak Enak Ini Sudah Doa Puasa Sudah Doa Ini Sudah Doa Itu Kok Tuhan Tidak Ada Jawaban Aku Usah Pake Puasa Lagi Kok Tidak Ada Jawaban Jangan Sudara Marah Nikmati Dulu Keadaan Yang Tidak Enak Itu Karena Kita Sedang Diajar Untuk Percaya Bayangkan Untuk Percaya Saja Perlu Belajar Tidak Langsung Bisa Percaya Apalagi Kita Sampai Pada Tingkat Mempercayai Papa Dan Pada Ujungnya Kita Bisa Dipercayai Itu Urutannya Harus Dari Yang Pertama Belajar Percaya Yohanes 11 At 15 Lalu Kita Belajar Mempercayai Setelah Kita Belajar Mempercayai Kita Bisa Dipercaya Ini Luar Biasa Serius Kalau Kita Bisa Hidup Seperti Itu Maka Itu Sudara Jangan Puas Hanya Dengan Percaya Saja Nah Untuk Percaya Sudah Sulit Maka Itu Saya Ulangi Lagi Kalau Ada Di Antara Sudara Sepertinya Doa Surah Tidak Dijawab Ya Percayalah Belajar Belajar Untuk Percaya Dalam Keadaan Itu Maka Itu Tuhan Yesus Mengajar Lewat Rasul Paulus Mengucap Syukurlah Senantiasa Masih Ingatnya Firman Itu Mengucap Syukur Senantiasa Walaupun Faktanya Kita Tidak Melihat Pertolongan Tuhan Maka Itu Lihat Imannya Sadrak Mesak Abed Nego Iman Yang Jikalau Perlu Raja Tahu Jikalau Yang Kami Sembah Tidak Menolong Kami Raja Harus Tahu Bahwa Kami Tetap Tidak Menyembah Patung Itu Tapi Kami Akan Tetap Percaya Kepada Tuhan Kami Yang Tidak Menolong Kami Ayo Berani Enggak Sampai Disitu Maka Itu Kalau Ada Diantara Kita Yang Sedang Belajar Bersama Sama Ini Saudara Merasa Sudah Sekian Bulan Ekonomi Enggak Berubah Keadaan Keluarga Berat Sekali Sakit Ini Belum Sembuh Pikiran Ini Masih Kacau Dan Macam Macam Lagi Perhatikan Ucapkan Syukur Karena Disitulah Kita Sedang Diajar Untuk Percaya Maka Itu Kalau Semuanya Mujijat Mujijat Kita Enggak Pernah Belajar Percaya Karena Mujijat Itu Instant Enggak Oke Jadi Tiga Tingkatan Ini Mari Kita Belajar Bisa Percaya Dan Bisa Mempercayai Dan Akhirnya Kita Dipercayai Wow Percayalah Kalau Saudara Dan Saya Bisa Mencapai Tiga Tingkat Ini Belajar Percaya Lalu Mempercayai Dan Setelah Itu Papa Di Surga Kita Bisa Dipercayai Hasilnya Luar Biasa Oke Kita Lihat Berapa Contoh Di Alkitab Yang Pertama Kita Lihat Nuh Masih Ingat Nuh Nuh Itu Sudah Mencapai Tiga Al Ini Dia Percaya Dan Dia Mempercayai Dan Akhirnya Nuh Dipercayai Dalam Hal Apa Buat Kapal Sebesar Itu Sebetulnya Semua kita Sudah tahu Cerita ini Tapi Saya harap Dengan Tiga Tingkatan Ini Saudara Makin Jelas Bahwa Tidak Cukup Hanya Percaya Tapi Harus Sampai Mempercayai Papa Dan Akhirnya Kita Bisa Dipercayai Yang Pertama Nuh Percaya Kepada Papa Di Surga Yahweh Tuhan Yang Perfirman Tidak Asal Ngomong Tidak Ngawur Yang Perfirman Pasti Menempati Firmanya Betul Tidak Surah Itu Nuh Nah Setelah Nuh Percaya Maka Nuh Mempercayai Tuhan Dalam Hal Apa Nuh Mempercayai Tuhan Puji Tuhan Suara kita Dari Alabama Amerika Bisa Gabung Ada Joe Juga Vero Ada Philip Gabung Philip Ini Vero Gabung Dengan Di Facebooknya Kodet Dalam Hal Apa Nuh Mempercayai Papa Di Surga Ketika Tolong Perhatikan Di Jaman Itu Alat Transportasi Air Belum Ada Ini Ini Keren Sudara Jadi Kapal Itu Gak Ada Belum Ada Jangan Lagi Kapal Perahu Dan Detek Rakit Itu Loh Jaman Itu Belum Ada Tiba 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 Bapak Berfirman Kepada Nuh Buat Kapal Nuh Ayo Bayangkan Kira-kira Kalau Saudara Dan Saya Jadi Nuh Dengar Kata Kapal Bentuknya Belum Tahu Kapal Itu Apa Karena Belum Ada Alat Transportasi Air Yang Kedua Nuh Dapat Firman Nuh Akan Ada Hujan Nuh Suara Ini Keren Lagi Kenapa Baca Dari Kejadian Fasal Fasal Dua Sampai Pada Jaman Nuh Sebelum Air Bah Itu Datang Bumi Ini Belum Ada Hujan Grimes Saja Belum Ada Yang Ada Adalah Embun Yang Naik Dari Permukaan Tanah Embun Jadi Nuh Itu Mendengar Dua Kata Yang Dia Nggak Bisa Bayangkan Karena Itu Belum Ada Satu Kapal Dua Hujan Belum Pernah Ada Maka Itu Ayo Saudara Merenongkan Tentang Nuh Gini Aja Supaya Mudah Pasti Mikir Banyak Banyak Gini Aja Kalau Ada Orang Ngomong Sesuatu Tolong Belikan Aku Apa Apa Ya Ya Jelas Beli Apa Aduh Apa Karena Enggak Enggak Pernah Ada Barang Itu Terus Orang Mereka Begini Ayo Saya Tanya Kalau Ada Orang Titip Saudara Untuk Beli Sesuatu Dan Karena Sesuatu Itu Belum Ada Cuma Orang Ngomong Ngerti Enggak Kira Kira Sedarkan Meladeni Orang Itu Tidak Ayo Jawab Kira 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 Meladeni Orang Itu Enggak Itu Apa Yang Enggak Tau Pokoknya Ngerti Enggak Ini Logika Anak Anak Saudara Maka Tuhan Bicara Kepada Tentang Kapal Dan Hujan Itu Sama Seperti Orang Titip Tolong Belikan Aku Sesuatu Apa Pokoknya Begitu Ayo Jujur Saya Kalau Enggak Depi Orang Begitu Saya Dorong Dia Cari Sendiri Dia Tidak Tau Beli Apa Ngerti Enggak Tapi No Percaya Itu Dan Mempercayai Tuhan Kalau Ngomong Itu Pasti Terjadi Walaupun Dia Enggak Ngerti Kapal Dan Hujan Itu Apa Enggak Ngerti Nah Setelah No Bisa Mempercayai Maka Proyek Besar No Dipercayai Akhirnya Jadi Kapal Pertama Di Dunia Ya Philip dan Fero Mereka Tinggal Di Amerika Ya Setahu Saya Ibu Veronica Ini Sudah Pernah Di Amerika Satu State Negara Bagian Ada Anak Tuhan Buat Replika Kapalnya No Dengan Ukuran Alkitab Fero Kira-kira Aduh Atau Philip Ada Gambarnya Enggak Ya Itu Luar Biasa Saya sih Belum Pernah Kesana Cuma Waktu Ibu Fero Dengan Suaminya Pak Iwan Pangalila Bahtrano Mereka Kirim Foto-fotonya Ke saya Philip Ada Enggak Philip Coba Ditayangkan Jadi Ada Di Dunia Ini Bahtrano Ukuran Besar Ukuran Normal Seperti Alkitab Kalau Enggak Salah Di Belanda Juga Ada Ya Di Satu Tempat Dekat Naim Kalau Saya Enggak Salah Nah Ini Luar Biasa Eric Yang Masukkan Jadi Ukuran Betul Dan Di Dalamnya Ada Ukuran Kamar Kamar Persis Oh Ya Ini Dia Terima Kasih Ya Benarkah Bahtrano Terdampar Di Kentucky Oh Ya Ini Ukurannya Sebesar Ini Bayangkan Ada Ukuran Meternya Enggak Eric Ya Bisa Lihat Dalamnya Gambarnya Cari Ya Nah Bayangkan Sebesar Ini Ayo Kita Mikir Empat Hal Satu Belum Ada Orang Yang Pernah Belajar Arsitektur Kapal Belum Ada Karena Barangnya Belum Pernah Ada Dua Belum Ada Paku Gergaji Lem Terus Gergaji Kayu Kayu Segedi Itu Ukurannya Sepanjang Itu Terus Nempelinya Pakai Apa Paku Lem Belum Ada Gergaji Nomor 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 Tiga Saudara Ini Luar Biasa Yang Dibawa Nggak Cuma Binatangnya Papa Persen Bawa Makanannya Juga Ayo Kalau Kita Nuh Terus Terang Bisa Nggak Mikir Apalagi Yang Dibawa Bukan Cuma Kucing Kelinci Tupai Ayam Bebek Tikus Yang Dibawa Itu Binatang Gede Gede Saudara Perhatikan Mana Ukurannya Oh Pakai Kaki Nggak Ada Yang Sentimeter Atau Pakai Ukuran Fit Itu Ukuran Amerika Oke Yang Keempat Jalankannya Pakai Apa Belum Ada Mesin Orang Belum Bayangkan Kapal Itu Kan Didayung Kalau Zaman Dulu Nggak Ada Mesin Kan Didayung Sudahlah Saya Mau Tanya Kalau Nuh Model Kita Itu Tadi Belikan Aku Sesuatu Apa Apa Itu Puji Tuhan Nuh Percaya Nuh Mempercayai Maka Itu Bapak Mempercayai Nuh Nuh Bisa Dipercaya Luar Biasa Maka Itu Ayo Mulai hari Ini Kita Lakukan Tiga Hal Ini Belajar Percaya Dulu Lalu Mempercayai Nomor Tiga Kita Bisa Dipercaya Oleh Bapak Di Surga Untuk Apa Saja Dalam Hidup Kita Dan Akhirnya Kapal Besar Itu Jadi Nggak Ada Mesinnya Nggak Ada Dayungnya Karena Nggak Di Perintah Didayung Jadi Apa Oh Terima Kasih Bapak Saya Jawab Mesinnya Nggak Kelihatan Tuhan Yang Buat Dayungnya Nggak Kelihatan Tapi Saya Percaya Para Malekat Dipakai Tapi Kapal Segede Itu Nggak Ada Dayung Nggak Ada Mesin Nggak Ada Layar Berapa Belas Bulan Itu Mengapung Secara Bayangkan Makan Nanya Gajah Gorila Yang Yang Dibawa Sudara Percaya Nggak Sampai Hari Ini Ya Sampai Hari Ini Papa Masih Punya Proyek Banyak Yang Belum Selesai Dan Dia Minta Kita Untuk Menyelesaikan Proyek Proyek Besar Itu Peti Ingat Tadi Sebelum Kita Masuk Belajar Peti Memberikan Kesaksian Ya Pertemuan Beberapa Mereka Sampai Tadi Pagi Jam Setengah Dua WIB Berarti Jam Setengah Empat Waktu Papua Mereka Baru Selesai Dan Kesimpulan Mereka Mereka Berkata Tuhan Woi Elie Sernuban Papa Senang Kamu Ikut Apa Kabar Ini Doktornya Dua Ini Anak Saya Ini Pak Elie Sernuban Ini Sekarang Ada Di Cibubur Dia Nah Sampai Setengah Dua WIB Berapa Saudara Itu Gabung Akhirnya Mereka Berkesimpulan Akan Ada Proyek Besar Yang Papa Mau Percayakan Kepada Saudara Maka Itu Hari Ini Masing Masing Kita Siapkan Diri Karena Akan Ada Proyek Besar Yang Papa Percayakan Saudara Ini Serius Maka Itu Suara Suara Yang Sedang Sibuk Mikirin Duit Mikirin Perut Mikirin Mobil Mikirin Ini Aduh Stop Lari Aja Udah Tinggalin Lihat Kedepan Ada Proyek Proyek Papa Yang Besar Daripada Cuma Ngurusin Perasaan Maaf Saya pakai Kata Ini Sengkring Sengkring Apalagi Ada Itu Sampah Kecil Maaf Saya Kalau Ngomong Itu Jorok Tapi Mudah Dimengerti Jangan Jangan Cuma Ngurusin Upil Dan Tai Kupeng Hih Maaf Ngerti Nggak Kalimat Ini Tai Hidung Dan Tai Kupeng Jangan Diurusin Nanti Kan Kuar Sendiri Betul Kalau Rasang Ganjel Malah Di Okro Istilahnya Makin Luka Biar Ntar Dia Kuar Sendiri Hidup Harus Berlanjut Hidup Harus Berjalan Walaupun Ada Tai Hidung Dan Tai Kupeng Pelan Pelan Nanti Keluar Sendiri Ada Kok Cara Caranya Ngerti Itu Maksud Saya Daripada Proyek Tuhan Terhambat Di Hidup Kita Hanya Gara Gara Perkara Kecil Yang Nggak Selesai Selesai Di Hidup Kita Antepin Saja Jalan Saja Oke Jadi Nuh Itu Luar Biasa Gaspol Kenapa Nah Kedua Itu Abram Ini Orang Luar Biasa Ini Lebih Gila Lagi Buat Saya Maka Itu Tuhan Juga Ikut Gila Bersama Abram Maaf Ya Gila Dalam Arti Positif Lu Ini Lu Kenapa Saya Berkata Abram Berani Gila Di Adapan Tuhan Contoh Fakta Dia Disuruh Pergi Oleh Satu Pribadi Yang Dia Gak Pernah Kenal Ini Sudara Jadi Yahweh Tuhan Yang Hari Itu Bicara Kepada Abram Abram Tuh Gak Kenal Yang Ngomong Ini Siapa Tuhan Ayolah Di Antara Kita Yang Ikut Di Facebook Instagram Zoom Ya Kalau Ada Di Antara Kita Ada Dua Orang Sahabat Baik Sekali Baik Sekali Tiba-tiba Suatu hari Sahabat Itu Bicara Kepada Kita Besok Kamu Beringkat Ke Bandara Ajak Keluargamu Loh Kemana Gak Usah Tanya Dulu Pokoknya Kamu Ke Bandara Dulu Nanti Aku Beritahu Kamu Mesti Kemana Besok Loh Saya Tanya Kepada Saudara Sekenal-kenalnya Kita Dengan Saudara Yang Nyuruh Kita Pergi Ayo Langsung Berangkat Atau Mikir Dulu Atau Berunding Dulu Johan Eva Anak Saya Dari Melbourne Gabung Ayo Langsung Berangkat Atau Kita Berunding Dulu Atau Diskusi Dulu Terima kasih Saudara Saya Dari Makassar Steven Amen Saya Percaya Ada Proyek Proyek Besar Dari Tuhan Untuk Kita Betul Steve Masih Masih Banyak Maka Itu Saudara Kalau Seorang Melihat Saya Hidup Dan Bersyukur Dengan Apa Itu Aplikasi Zoom Dengan Sosial Media Instagram Facebook Hampir Tiap Hari Saya Tampil Diminta Untuk Ngajar Hampir Tiap Hari Kalau Saya Tidak Katakan Tiap Hari Orang Orang Ngikutin Itu Mereka Heran Ini Caranya Saya Itu Tiap Pagi Bangun Ada Gairah Yang Besar Set Pagi Itu Bangun Ada Antusias Kenapa Karena Saya Tunggu Proyek Apalagi Yang Papa Percayakan Kepada Saya Hari Ini Serius Saudara Tadi Pagi Saya Setengah 6 WIB Kalau Seorang Ikuti Facebook IG Saya Saya Sudah Ngajar Tadi Pagi Itu Setengah 8 Nabire Padahal Tadi Malam Saya Baru Masuk Tamar Setelah Ini Urusan Ini Urusan Itu Itu Kira-kira Hampir Jam 1 Jam 11 WIB Saya Bangun Segar Kenapa Saya Menantikan Proyek Apa Lagi Maka Yang Baru Gabung Tema Kita Hari Ini Belajar Untuk Percaya Lalu Kita Harus Bisa Mempercayai Papa Dan Setelah Kita Bisa Mempercayai Dia Maka Papa Kita Harus Sampai Pada Taraf Bisa Dipercayai Maka Itu Hidup Ini Antusias Suka Cita Karena Terus Menanti Apalagi Ini Apalagi Nah Kembali Pada Abram Dia Nggak Kenal Yang Ngomong Ini Siapa Tapi Dia Nurut Maka Itu Saya Berkata Tadi Abram Ini Gila Pergi Dengan Keluarganya Menuruti Perintah Yang Nggak Pernah Dia Kenal Sudara Ayo Hari Ini Kita Punya Imannya Nuh Punya Imannya Abram Maka Itu Proyek Besar Terjadi Lewat Hidup Abram Belum Abram Sampai Hari Ini Gara 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 Ketaatan Dan Kegila Abram Saudara Dan Saya Dapat Berkat Yang Luar Biasa Karena Dari Abram Lahirlah Daud Dari Daud Lahirlah Yesus Kristus Tuhan Kita Belum Lagi Dampak Dampak Yang Lain Jelas Ya Maka Itu Ketika Bapak Dia Lihat Abram Gilanya Orang Kan Begitu Kata Kita Disuruh Pergi Oleh Orang Tidak Dikenal Kok Mau Saja Wajar Kita Berkata Gila Ketika Bapak Yahweh Melihat Abram Gila Maafkan Saya Ini Cuma Istilah Saja Maka Tuhan Pun Ikut Gila Bersama Abram Karena Bersatunya Dua Orang Gila Dunia Dunia Diberkati Luar Biasa Amin Dunia Diberkati Nah Hari Ini Papa Di surga Mencari Saudara Dan Saya Yang Mau Segila Nuh Dan Segila Abram Untuk Belajar Percaya Mempercayai Lalu Kita Dipercaya Ini Luar Biasa Maka Itu Saudara Ayo Dalam Kondisi Seperti Ini Tingkatkan Terus Kepercayaan Kita Kepada Dia Setelah Abram Ada lagi Yang gila Perjanjian Baru Maria Ini Gadis Gila Ingat Hukum Yang berlaku Di jaman Maria Hidup Berjina Ketauan Hukumannya Cuma Satu Dilempari Batu Sampai Mati Itu Hukuman Paling Sadis Dilempari Batu Kan Sakitnya Dikit Sampai Mati Merih Sekali Nah Maria Itu Sudah Percaya Yahweh Tuhan Israel Itu Benar Lalu Maria Belajar Mempercayai Yahweh Tuhan Nah Setelah Maria Belajar Mempercayai Akhirnya Karena Maria Sudah Belajar Percaya Dan Maria Bisa Mempercayai Tuhan Dan Akhirnya Maria Dipercaya Oh Luar Biasa Maka Itu Lahir Juru Selamat Dunia Lewat Rahim Seorang Gadis Yang Berani Mempercayai Tuhan Karena Dia Sudah Percaya Dan Akhirnya Maria Bisa Dipercaya Nah Lihat Tiga Contoh Ini No Oh Beceh Dari Los Angeles Hadir Juga Puji Tuhan Lihat Belajar Percaya Baru Yang Baru Kabung Ayat Pertama Kita Baca Yohanes 11 Ad 15 Supaya Kamu Belajar Percaya Jadi Percaya Itu Enggak Gampang Maka Itu Belajar Setelah Saudara Dan Saya Bisa Percaya Enggak Cukup Maka Kita Harus Belajar Mempercayai Bapak Nah Dari Kehidupan Normal Kehidupan Wajar Yang Belajar Mempercayai Adalah Anak-anak Kepada Papa Mamanya Betul Ya Aduh Anak-anak Kepada Papa Mamanya Itu Luar Biasa Terima Kasih Richard Yang berdoa Untuk Saya Terus Terima kasih Nah Ini contoh Yang luar biasa Maka itu Anak-anak itu Enggak pernah Stress Enggak pernah Takut Menghadapi Apa-apa Karena Ada Papa Mamanya Anak-anak itu Anak-anak itu Luar biasa Percayanya Kepada Papa Mamanya Mempercayai Papa Mamanya Nah Nanti Setelah Anak itu Dewasa Maka Orang tua Kan melihat Anak Yang mana Yang bisa Dipercayai Untuk Meneruskan Perusahaan Orang tua Kan Gak semua Anak Bukan Anak-anak Papa Mama Pasti Punya Penilaian Jadi Kalau Kita Hidup Bisa Percaya Lalu Kita Bisa Mempercayai Papa Maka Sampailah Kita Dipercaya Oleh Papa Dengan Proyek-proyek Besar Yang Luar Biasa Ini Jadi Tingkatkan Iman Kita Gampangnya Gini Jangan Berputar Putar Di Lingkaran Yang Sama Terus Ayo Kita Merubah Lingkarannya Lebih Besar Lebih Besar Jauh Lebih Jauh Jangkauan Hidupan Kita Itu Tanda Orang Yang Dipercayai Nah Contoh Yang Lain Yusuf Aduh Kalau Saya Ini Bersaksi Tentang Hidup Yusuf Itu Kepercayaannya Luar Biasa Ya Nah Untuk Yusuf Perhatikan Siapa Yang Belajar Percaya Kepada Siapa Antara Yusuf Dan Firaun Ini Pertanyaannya Aneh Tapi Perhatikan Antara Yusuf Dengan Firaun Firaun Itu kan Raja Hebat Zaman Itu Raja Paling Kaya Di Dunia Cuma Firaun Emasnya Berapa Ton Wah Luar Biasa Nah Maka itu Saya Tanya Kepada Saudara Antara Yusuf Dengan Firaun Siapa Yang Belajar Percaya Mempercaya Dipercaya Jack 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 Ma Jack Ma Jack Ma Jack Ma Orang Yang Betul Betul Mempercaya Ide-ide Yang Gila Alan Musk Orang Hebat Dan Dia Sudah Berhasil Membuat Terima Kasih Asti Betul Ternyata Firaun Yang Belajar Percaya Kepada Yusuf Lalu Firaun Mempercaya Yusuf Lalu Yusuf Dipercayakan Halal yang Hebat Nanti Kita Baca Jack Ma Itu Ide-nya Gila Alan Musk Ide-nya Gila-gila Juga Eric Chan Yang Menemukan Aplikasi Zoom Waktu Dia Menemukan Aplikasi Itu Dia Belum Tahu Kalau Pandemi COVID-19 Akan Muncul Dia Belum Tahu Dengan Ide-nya Dia Mikir Bagaimana Orang Bisa Bertemu Tanpa Harus Hadir Lewat Virtual Zoom Ditemukan Saya Tidak Salah Erick Chan Maka Itu Pandemi Ini Muncul Dalam Bulan Pertama Kira-kira April Kekayaan Erick Meningkat Sampai 60 Triliun Rupiah Sebab Orang Pakai Aplikasinya Itu Nah Ini Ide-ide Gila Terima Kasih Ya Emil Bapak Senang Sekali Trust The Crazy Idea Betul Bapak Kita Di Surga Itu Suka Memberikan Ide-ide Yang Seperti Itu Kalau Dunia Bisa Melakukan Ide-ide Yang Gila Dan Hasilnya Luar Biasa Maka Itu Sudara Jangan Cuma Lari Tapi Di Tempat Ya Gak Nyampe Nyampe Lari Di Tempat Capeknya Saja Tapi Gak Ada Hasil Nah Erick Yuan Terima Kasih Erick Darmawan Bukan Erick Chan Erick Yuan Ini Orang Hebat Sudara Yang Menemukan Zoom Terima Kasih Nah Kalau Kita Melihat Hidup Yusuf Dan Virau Lagi Sekali Kita Belajar Siapa Yang Belajar Percaya Kepada Siapa Jelas Virau Belajar Percaya Kepada Yusuf Nah Kita Lihat Kejadian 41 Tiba-tiba Virau Bisa Ngomong Kayak Begini Bingung Saya Juga Kejadian 41 Mulai Ayat 37 Setelah Yusuf Menjelaskan Mimpinya Kalau Erick Darma Pemakai Zoom Sudahan Jangan Ribut Kejadian 41 Ayat 37 Coba Kita Lihat Kejadian 41 Ayat 37 Terima Kasih Papa Terima Kasih Jadi Virauun Belajar Percaya Kejadian 41 37 Usul Itu Dipandang Baik Oleh Virauun Gak Cuma Oleh Virauun Saja Dan Oleh Semua Pegawainya Ayat 38 Lalu Berkatalah Virauun Kepada Para Pegawainya Bukan Kepada Yusuf Dunuan Kepada Para Pegawainya Mungkinkah Kita Mendapat Orang Seperti Ini Seorang Yang Penuh Dengan Rotuhan Mengakui Loh Virauun Yang gak Percaya Yahwehnya Yusuf Bisa Mempercayai Di hidup Yusuf Ada Roh Dari Yang Maha Kudus Etika 9 Kata Virauun Kepada Yusuf Oleh Karena Tuhan Mung Telah Memberitahukan Semuanya Ini Kepadamu Tidak Ada Orang Lain Ya Yang Demikian Berakal Budi Dan Bijaksana Seperti Engkau Yusuf Perhatikan ya Sudara harus Tahu ini Waktu Virauun Ngomong Ini Yusuf Itu Baru Satu Dua Jam Yang Lalu Keluar Dari Penjara Catat Waktu Virauun Memberikan Posisi Memberikan Pujian Memberikan Hal-hal Yang Luar Biasa Kepada Yusuf Virauun Yang Ngomong Yusuf Itu Baru Satu Dua Jam Yang Lalu Bukan Kemarin Bukan Minggu Yang Lalu Baru Satu Dua Jam Yang Lalu Keluar Dari Penjara Tolong Catat Sudara Baru Berapa Jam Dalam Hitungan Menit Hidup Yusuf Berubah Nah Saya Mundur Lagi Karena Yusuf Sudah Percaya Yahweh Tuhan Dan Yusuf Sudah Mempercayai Ya Sudah Mempercayai Bapak Di Surga Maka Itu Yusuf Dipercaya Oleh Bapak Dalam Hal Apa Yusuf Belajar Percaya Dan Mempercayai Lihat Ini Ya Nanti Kita Kembali Coba Lihat Mas Ya Kejadian Dulu Sudah Dibuka Fasal 45 Ini Loh Bukti Yusuf Itu Belajar Percaya Dan Belajar Mempercayai Itu Hanya Yang Tidak Salah Menuntun Dia Dibawa Ke Mesir Walaupun Awalnya Dalam Penyiksaan Dan Penderitaan Awalnya Tapi Setelah Itu Udah Erick Kalau Belum Saya Cari Kejadian Kejadian 48 Mal Ayat Yang Kedelapan Kejadian 48 Ayat 5 Ayat 5 Maaf Kejadian 45 Ayat 8 Apa Yusuf Ngomong Kepada Kakak-kakaknya Itu Kan Nyakitin Betul Oke Begini Jadi Bukanlah Kamu Kakak-kakakku Yang Menyuruh Aku Ke Mesir Ini Ini Kan Gila Ayat 8 Terima Kasih Erick Surah Baca Lagi Pengakuan Yusuf Di Depan Kakak-kakaknya Jadi Bukanlah Kamu Kak Ruben Kak Simeon Kak Yuda Itu Nama-nama Kakak-kakaknya Yusuf Yang 10 Orang Bayangkan Adik Nomor 11 Digencet Oleh 10 Kakak Laki Apa Gapeng Tapi Setelah Yusuf Ingat Maka Dia Berkata Kepada Kakak-kakaknya Bukan Kamu Kakak-kakakku Yang Menyuruh Aku Kesini Tetapi Tuhan Yahweh Kita Dialah Yang Telah Bukan Akan Menempatkan Aku Sebagai Papa Ayah Bagi Firaun Sebagai Tuhan Wakil Yesus Atas Seluruh Istananya Dan Sebagai Kuasa Rokudus Atas Seluruh Tanah Mesir Tolong Catat Bagi Yang Belum Tahu Yusuf Yusuf Adalah Satu-satunya Orang Di Seluruh Alkitab Yang Dipercayai Untuk Mewakili Bapak Putra Dan Roh Kudus Yusuf Saya Ulangi Lagi Yusuf Adalah Satu-satunya Orang Yang Dapat Kepercayaan Karena Dia Bisa Dipercayai Untuk Mewakili Bapak Putra Dan Rol Kudus Yaitu Kejadian 45 Ayat 8i Tuhan Lewat Kalian Maka Maka Dengan Kata Lain Hari Ini Kakak Kakakku Aku Berterima Kasih Kepada Kalian Kalau Kalian Tidak Buat Itu Aku Tidak Akan Begini Wih Lihat Ayat 7 Ayat 7 Ayat Gila Juga Fasal 45 Maka Itu Saudara Jangan Cuma Sibuk Lihat Penderitaan Saudara Sekarang Ngomong Lagi Ya Suara Gak Mau Berbawas Cuma Sengkering Sengkering Cuma Perasaan Suara Latenin Terus Mau Sampai Kapan Lihat Ayat 7 Maka Tuhan Telah Atau Akan Telah Menyuruh Aku Loh Tuhan Lagi Yang Menyuruh Bukan Kakak Kakaknya Maka Tuhan Telah Menyuruh Aku Mendahului Kamu Untuk Menjamin Kelanjutan Keturunan Mu Di Bumi Dan Untuk Memelihara Hidup Mu Sehingga Sebagian Besar Daripadamu Tertolong Tertolong Tidak Binasa Lihat Dua Ayat Ini Yusuf Ingat Kok Kakak Kakaknya Yang Menjual Tapi Dia Berkata Tuhan Yang Menyuruh Bukan Bukan Kamu Keren Mas Mas 105 Terima Kasih Bapak Hidup Seperti ini Menyenangkan Sekali Serius Mas Mas 105 Maka itu Temanya Jangan lupa Ayat 17 Eric Belajar Untuk Percaya Lalu Mempercaya Bapak Dan Satu Titik Kita Akan Dipercayai Untuk Melakukan Proyek Menyelesaikan Proyek Proyek Besar Maka itu Berkali-kali Kita Belajar Kita Teman Sekerja Tuhan Mas Mur Eric 105 Mas 105 Ayat 17 Ada Banyak Proyek Besar Yang Bapak Mau Percayakan Kepada Saudara Dan Saya Maka Itu Siap Berikan Hati Yang Luas Belajar Untuk Percaya Lalu Kita Mempercayai Dan Kita Satu Yang Dipercaya Ayat 17 105 Ayat 17 Baca Ini Di Utus Nyalah Siap Banyanya Huruf besar Yahweh Tuhan Padahal Yang Mengutus Yusuf Ke Mesir Siapa Sepuluh Kakaknya Tapi Di hidup Yusuf Bukan Mereka Bersepuluh Tetap Yahweh Tuh Banyak Yang Memakai Sepuluh Orang Maka Itu Kalau Ada Di antara Kita Hari-hari Ini Masih Punya Sepuluh Kakak Itu Yang Gencet Kita Baik Baikin Mereka Sebab Saudara Akan Terima Kemuliaan Yang Luar Biasa Bayu Immanuel Ingat Ya Kamu Sedang Mengalami Sepuluh Kakaknya Yusuf Itu Jangan Salahkan Mereka Saudara Siapa yang sedang Difitna Sedang Digencet Oleh Istri Potifar Oleh Sepuluh Kakak Berkati Mereka Senyum Sebab Sebentar Lagi Proyek Besar Tuhan Akan Tuhan Percayakan Kepada Saudara Yang Mau Menang Atas Hal Ini Maka Itu Jangan Cuma Nyalakan Itu Gara Gara Kamu Itu Gara Gara Dia Itu Gara Gara Kotba Ini Oh Itu Gara Itu Jangan Sepuluh Kakak Itu Harus Kita Hormati Sebab Tuhan Yang Mengizinkan Kembali Erick Belum Selesa Mas Mur 105 E17 Di Utus Nyala Seorang Bernama Yusuf Untuk Apa Lihat Ya 105 Ayat 17 Mana Ini Keren Diutusnya Seorang Yang Mendalui Mereka Yusuf Yang Dijual Menjadi Budak Mesir Mengimpit Kakinya Dengan Belenggu Seorang Menjepit Loh Ya Lehernya Masuk Kedalam Besi Tapi Lihat E15 Maka Itu Yang Sudah Bisa Belajar Percaya Dan Mempercayai Tunggu Mas Mur 105 Ayat 19 Terjadi Kapan Semuanya Bebas Dan Lepas Sampai Saat Firmanya Sudah Genap Dan Janji Yahweh Membenarkannya Ya Sudah Tunggu Saja Itu Jadi Indah Ya Kalau Hidup Seperti Itu Sudara Menyenangkan Sekali Maka Tuhan Yuk Malai hari Ini Kita Belajar Percaya Lalu Belajar Mempercayai Bapak Lalu Kita Bisa Dipercaya Ya Jadi Firaun Seperti itu Luar Biasa Betul ya Kembali Ke Fasa 41 Kitab Kejadian Ini Bagian Terakhir Belum Selesai Ayat 39 Terjadi Apa Itu Dalam Hidup Yusuf Ayat 39 Maaf Ayat 40 Kejadian 41 Ayat 40 Ini Ayat Yang Terakhir Oh Terima Kasih Bapak Kami Menantikan Kami Siap Untuk Jadi Orang Yang Tuhan Percayai Dalam Hidup Ini Gak Cuma Percaya Gak Cuma Mempercayai Tapi Sampai Dipercayai Kejadian 41 Ayat 40 Baik Saya Baca Engkau Menjadi Kuasa Atas Istanaku Langsung 1-2 Jam Yang Lalu Anak Ini Masih Di Dalam Penjara 1-2 Jam Yang Lalu Jam Berikutnya Dia Menjadi Penguasa Atas Istananya Firaun Gila Engkau Ini Luar biasa Jadi Firaun Bisa Mempercayai Yusuf Terus Engkak Selesai Sampai Istananya Saja Dan Kepada Perintamu Seluruh Rakyatku Akan Ta'ah Berarti Seluruh Kerajaan Mesir Dibawa Otoritas Dan Mandat Mulut Yusuf Karena Begini Hanya Takta Inilah Kelebihan Ku Daripadamu Lanjut Kamu Akan Berkuasa Atas Istanaku Cuma Perhatikan Kalimat Ini Keren Dan Apa Berdasarkan Saya baca Terjemahan Ayatnya Dan Berdasarkan Perkataan Mulutmu Mana Tadi Kok Ilang Ya Berdasarkan Perkataan Mulutmu Engkau Akan Sebentar Sebentar Oh Ayat 42 Berarti Rik Ya 42 Ya Coba Pasal 41 Ayat 42 Ayo Wah Ini Luar Biasa 42 Rik Oke Saya baca Disini Ya Sesudah Itu Firaun Menanggalkan Oh Bukan Bukan Mana Ini Tadi Ayat 40 Mana Perkataan Yusuf Mana Tadi Kok Ilang Ayatnya Ya Melantik Engkau Terus Coba 42 Dimana Ya Ada Dengan Perkataan Seluruh Seluruh Rakyat Tunduk Ayat Berapa Itu Oh Ayat 40 Betul Maaf Ayat 40 Maaf Kembali Ayat 40 Ini Dasyat Sudara Ayat 40 Oke Saya baca Disini Engkau Menjadi Kuasa Atas Istanaku Dan Kepada Perintamu Seluruh Rakyatku Akan Taat Hanya Tahta Inilah Kelebihan Ku Daripadamu Saya ulangi Saya baca Terjemahan Ayat Oh yaudah Gak apa-apa Sudara ini Luar biasa Ada gak Terjemahan Yang satu lagi Erik Yang lima Terjemahan Jadi satu Ya Tadi saya baca Ayatnya Bagus Sekali Coba Oke Kamu Akan Berkuasa Atas Istanaku Dan Berdasarkan Perkataan Mulutmu Seluruh Rakyatku Akan Diperintah Jadi gini Ini logika Anak-anak Kalau Yusuf Model kayak Kita Yang bisa Sombong Lupa Daratan Wah Main Perintah Main Perintah Seenaknya Lagi Perintahkan Hey Diam Semua Rakyat Mesir Diam Yusuf Kenaan Makan Ceplok Ceplok Ini orang Mesir Enggak Gerak Semuanya Kan Yusuf Lupa Meri Perintah Ngerti Enggak Sedasyat Itu Hebat Hebat Sudara Sudara Itulah Yang Tuhan Inginkan Terjadi Atas Hidup Kita Kita Enggak Cuma Percaya Tapi Kita Belajar Mempercayai Dan Akhirnya Kita Pun Bisa Jadi Orang Yang Dipercaya Banyak Proyek Besar Yang Papa Setiakan Buat Kita Untuk Kita Lakukan Dalam Proyek Itu Siap Puji Tuhan Dan Memberkati Kita Semuanya